Terima kasih terkait dengan penjelasan tugas yang diberikan. Yang nomor satu, yang dimasuk screenshot website itu berarti ketika adik-adik ini sudah membuka situs simpuh kemenat, itu ada screenshot melalui laptop atau melalui HP, bahwa adik-adik telah mengakses situs tersebut. Terutama yang pada bagian regulasi pendidikan. Ini menunjukkan bahwa adik-adik itu telah memasuki situs tersebut. Sudah pada posisi akses di situs simpuh kemenat tadi. Ini menunjukkan bahwa adik-adik sudah mengunjungi situs tersebut. Tagihannya seperti itu. Yang kedua, download buku apa dan dimana. Download bukunya yang terkait dengan manajemen sarana dan perasaranan. Yang didownload adalah buku-buku yang bertema manajemen sarana dan perasaranan. Kalau bisa, jangan hanya didownload saja, terlalu kecil. Tadi saya ingatkan bahwa tugas mata pelayan ini kan pertama mengumpulkan informasi. Setelah informasi itu kemudian digunungkan, selanjutnya adalah mengolah informasi. Mengolah informasi ini dilakukan agar informasi tadi menjadi pengetahuan. Kalau bisa menjadi pengetahuan, maka adik-adik bisa menghasilkan kecerdasan. Karena itu, caranya dari informasi yang ada diperoleh di buku maupun di simpuh kemenat tadi, berupa peraturan misalnya, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di situ kan ada dijelaskan tentang ketersediaan, pentingnya ketersediaan sarana dan merasarana. Lalu bagaimana adik mengomentari, oh ternyata dasar hubung adanya sarana dan masrana itu sudah tertuang di dalam undang-undang sistem pendidikan. Nah, dari undang-undang sistem pendidikan tadi diturutkan menjadi PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Nah, oleh karena itu dalam menyusun sarana dan perasarana di sekolah, selalu mengacu kepada undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 19 tahun 2005, agar setiap proses pengadaan sarpras, penggunaan sarpras, sehingga penggunaan sarpras, maupun mengevaluasi terhadap adanya sarpras dan sarana-dang sarana yang ada di sekolah itu mengacu pada undang-undang sebut sesuai dengan peraturan itu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara bukti. Sehingga masyarakat bisa menempatkan. Melihat kegunaan sarpras ini efektif atau tidak. Seperti itulah gambarannya cara menganalisisnya. Praktek cara download buku maupun cara download itu, itu bagaimana? Jadi setelah ada adik mengumpulkan, yang keempat itu saya mengomentari. Bagaimana kualitas dari hasil kinerja adik-adik. Ini nanti satu persatu saya akan review dan komentari lewat YouTube seperti ini. Karena kan keterbatasan waktu, sehingga lebih luasal. Jadi seperti itu gambaran dari tugas saya hari ini. Nanti kalau masih kurang paham, kalau tidak jelas ya, kita buat lagi link YouTube seperti ini, sehingga nanti akan semakin tajam. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak diskusi, lebih baik. Syukur-syukur adik kemudian, Pak, saya tertarik dengan Pak Turanti, dan saya mendapatkan informasi seperti ini. Bagaimana Bapak merespon dari temuan saya? Itu jauh menarik. Akan ada dialektika-dialektika atau penajaman-penajaman informasi, sehingga informasi itu datang dua arah. Baik dari adik-adik mahasiswa maupun dari saya. Jadi ada keseimbangan informasi, tidak hanya dari dosennya. Seperti itu, saya tunggu untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih.